Halo semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel aku, Lian Fatmawati CH Oke, kali ini tuh aku seneng banget Karena kali ini tuh aku akan tampil dengan full makeup Di sepanjang video ini aku akan tampil full makeup Jadi gak ada yang bare face-bare face lagi tuh Dan bisa dibilang tuh nanti aku bakalan cantik di sepanjang video ini Cantik aja Ya udah lah ya, pokoknya kayak gitu ya Anggap saja cantik gitu kan Oke, udah lupakan saja Jadi kali ini tuh aku akan ngebahas soal per body care-an Karena udah lama juga aku gak bahas soal per body care-an Dan juga karena aku udah ngerasa kalo kulit aku tuh Kulit di tubuh aku tuh udah butuh banget yang namanya perhatian Bukan orang doang yang butuh perhatian Tapi tubuh juga butuh perhatian Karena bisa dibilang tuh badan aku tuh sekarang kulitnya tuh udah bener-bener kering banget Bener-bener kering, gak terawat, kusam Ya gitu lah semuanya tuh kayaknya udah ada gitu kan Jadi harus cepet-cepet ditolong Kalo gak nih keburu makin parah malah nanti makin butuh waktu dan effort gitu Jadi singkat cerita itu aku tuh kan baru pindah di Semarang ya Jadi karena disini tuh bener-bener panas banget Jadi menurut aku emang kayaknya memang butuh perawatan yang lebih Daripada di saat aku masih tinggal disana gitu Karena memang tekanannya lebih gitu kan Jadi kan kayak perhatiannya juga lebih skin careannya juga harus lebih gitu kan Biar gak makin parah dan biar tetap terawat dan sehat gitu Nah gimana caranya supaya hal itu terwujud Jadi belakangan gitu aku lagi rajin banget untuk mengerawat kulit tubuh aku Jadi aku rajin untuk pakai lotion di siang hari yang ber-SPF Terus pakai lotion di malam hari yang untuk memperbaiki kondisi kulit aku Yang untuk melembabkan, untuk mencerahkan itu aku pakenya di malam hari Terus yang terakhir itu aku pakai eksfoliasi di tubuh aku gitu kan Produk-produk eksfoliasi maksudnya Salah satunya itu yang mau aku bahas saat ini Jadi saat ini tuh aku lagi cobain body scrub Dan scrubnya itu dari apa nama salt Garam, dari garam gitu Dari garam gitu Namanya tuh body scrubnya itu namanya adalah Yoko Gold Dan aku gak tanggung-tanggung disini Aku pakai, aku cobain maksudnya tiga varian gitu sekaligus Dan emang aku coba pakai sekaligus juga gitu Karena aku penasaran apa sih perbedaan di antara ketiganya ini gitu Oke gak usah lama-lama, yuk langsung aja kita memulai Sebelum aku jelasin bagaimana per produknya atau per variannya Aku mau kasih tau dulu apa itu Yoko Gold Jadi Yoko Gold itu merupakan produk kecantikan organik nomor satu di Thailand Sejak tahun 2010 Wow, itu udah belasan tahun gitu ya Jadi bisa dibilang ini tuh produk udah gak main-main lagi Jadi dia tuh udah punya kualitas tuh udah pasti bagus Karena di Thailand aja dia sudah menyandang predicate itu sejak tahun 2010 gitu kan Dan kalau di Indonesia sendiri Produk ini tuh udah dipasarkan sekitar 10 tahun yang lalu Jadi bisa dibilang ini bukan produk baru juga gitu Bisa dibilang ini produk yang udah lumayan lama Tapi mungkin banyak diantar kita yang belum tau mengenai produk ini Makanya aku sekarang mau sharing disini Supaya kalian tau bagaimana kualitas dari produk ini Karena menurut aku produk ini tuh sangat-sangat worth to buy Oke untuk varian yang pertama ini aku punya yang varian coconut and milk Jadi sebelum aku lanjut Aku mau kasih tau dulu kalau semua varian yang aku punya itu Semuanya tipenya itu adalah salt and body scrub Jadi itu body scrub yang dasarnya itu adalah garam gitu ya Jadi yang pertama ini aku punya yang coconut milk Dia itu punya kemasannya, aku mau bahas kemasan dulu ya Jadi kemasannya itu, aslinya itu dia tuh dipress Terus kita potong Baru di dalamnya itu kayak ada ziplocknya gitu Tuh kayak ada ziplocknya gitu ya Cuman memang pas waktu pengisian itu dia sampai penuh gitu Jadi makanya di ziplocknya ini kayak kotor, berantakan gitu Jadi makanya aku agak susah buat merekati lagi Atau mungkin aku yang amatir aja gitu Ya pokoknya kayak gitu tampilan dari kemasannya Terus di depannya ini tuh udah ada keterangan Mengenai kandungan-kandungan yang ada di dalamnya Seperti organic coconut oil, walnut scrub Dan terus ada Hokkaido milk 10 kali gitu kan Terus di belakangnya itu juga ada keterangan lengkap Mengenai ini kan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya gitu Jadi di belakang itu ada mengenai kandungan-kandungan yang ada di dalamnya juga Terus dia juga ada kayak tabel pengukur progress dari kecerahan kulit kita Tuh kayak gini tuh dari yang paling gelat ke yang paling terang gitu Terus dia juga ada label adjustment untuk setiap negara gitu ya Jadi karena ini produk import makanya itu dia tuh harus ada kayak penyesuaian gitu ke setiap negara Jadi disini makanya pakai label kayak gini Karena ini kan produk import gitu ya Jadi disesuaikan dengan bahasa Indonesia yang atau bahasa yang mereka kirim kemana gitu Lalu terus disini juga udah lengkap ada keterangan mengenai expect date-nya Tapi sayang itu menurut aku nih agak bisa jadi siapa tau bisa jadi masukan untuk Jadi dia tuh tulisan expect date atau tanggal produksinya juga Tanggal produksi dan expect date itu ada di paling atas kayak gini Jadi kalau kalian, kalau kita buka gitu otomatis kan ini keterangannya hilang gitu kan Jadi makanya itu aku harus tulis lagi disini Padahal disini udah ada tempatnya sih itu Jadi aku tulis lagi pakai pull pen gitu kan Jadi ini masukan aja untuk Yoko Gold-nya Siapa tau dia nanti bisa kasih sample expect date-nya itu di tengah-tengah gitu kan Biar nggak kebunting pas waktu kita buka ya kan Setelah aku tadi udah ngejelasin bagaimana kemasannya Sekarang aku mau lanjut untuk bagaimana atau apa aja yang terkandung di dalam varian yang coconut and milk tadi ya Jadi yang pertama itu dia punya kandungan itu Hokkaido milk yang kita tau itu adalah Susu sapi yang diproduksi di pertenakan atau susu sapi yang dihasilkan dari pertenakan yang ada di Hokkaido Jepang gitu Dan dia itu punya konsentrasi itu 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan formula aslinya dari susu tersebut Makanya itu ini tuh salah satu kalau menurut aku ini tuh salah satu keunggulan dari produk ini Karena dia tuh pakai susu tuh bukan susu yang biasa-biasa Tapi susu yang bener-bener konsentratnya tuh tinggi banget gitu Ini yang harus bener-bener di highlight banget ya menurut aku Dan karena dia punya konsentrasi itu 10 kali lebih tinggi dibandingkan formula aslinya Jadi aku yakin banget kalau produk ini tuh bisa memberikan kelembapan atau menghidrasi kulit kita itu dengan cara ngebooster Jadi bener-bener prosesnya tuh akan lebih cepat dan lebih lembab Dan kandungan yang berikutnya yaitu adalah organic coconut oil atau minyak kelapa organik Yang berfungsi untuk melebutkan kulit yang kering dan juga kasar Dan kandungan yang terakhir adalah walnut scrub Dia tuh berfungsi sebagai exfoliator alami ya Jadi dia tuh dibentuk jadi butiran-butiran kecil sebagai salah satu penunjang untuk exfoliasinya Jadi bukan cuma garam aja tapi juga ada walnut scrubnya Nah sekarang aku mau kasih tau bagaimana tekstur dari scrub yang pertama ini ya Jadi dia tuh scrubnya tuh scrub semi lembab gitu dui-dui gitu Nah ini dia tekstur dari massage body scrub yang varian coconut Jadi disini dia tuh punya partikel yang kecil-kecil banget ya Dan warnanya itu putih bersih kayak garam Cuma kalau untuk ukuran scrubnya menurut aku disini ada di level medium Jadi bukan yang bener-bener halus banget gitu Jadi disini agak kasar sedikit Dan disini juga ada bintik-bintik atau bubuk-bubuk dari walnut scrub yang dihaluskan Untuk dijadikan sebagai penunjang dari exfoliatornya Nah jadi bukan cuma garam aja jadi disini juga ada bubuk walnut scrub Sekarang aku mau kasih tau bagaimana aroma dari yang varian coconut and milk ini Jadi dia tuh punya aroma perpaduan antara ya seperti kandungannya gitu Jadi dia perpaduan aroma kelapa dengan aroma susu gitu Ini padahal aku tuh kurang suka bisa dibilang gak suka banget malah gitu kan Sama produk-produk yang beraroma-aroma kelapa Tapi untuk yang satu ini aku agak beda nih Ternyata aku masih bisa terima gitu loh Atau bisa dibilang menurut aku masih lumayan nyaman gitu kan Gak ngerasa keganggu yang gimana gitu Jadi waktu pas awal aku buka tuh emang aku kayak keganggu Kayak aduh kelapa lagi gitu kan aku gak suka ya Tapi pas waktu aku pakai ternyata gak segitunya loh Karena emang dia aromanya ada perpaduan yang tersusung mungkin ya Jadi aku gak keganggu gitu Dan menurut aku ini aromanya justru jadi kayak aroma parfum gitu Jadi kayak nyaman banget Oke next kita move ke varian yang kedua Yaitu varian carrot and milk Aku boleh gak ngomongin aromanya dulu Jadi ini tuh aromanya tuh enak banget Ini kan padahal tulisannya carrot and milk ya Tapi aku ngerasanya tuh dia tuh aromanya tuh kayak aroma peach Dan ini tuh kayak gue banget Aku suka banget sama aroma peach dan Candu gitu loh kayak pengen nyium terus Aromanya tuh enak banget serius Oke lanjut kita ke kandungan yang ada di dalamnya ya Jadi kandungan yang pertama itu adalah Hokkaido milk yang 10 kali Sama kayak tadi dia tuh punya kandungan Hokkaido milk 10 kali Jadi konsentrasinya tuh lebih tinggi 10 kali dibandingkan formula asli dari susunya itu Dan fungsinya itu adalah untuk menghidrasi atau untuk melembabkan kulit Kandungan yang kedua yaitu vitamin C dan vitamin A yang berfungsi untuk mencerahkan, menghaluskan, dan juga mengurangi tanda-tanda penuaan dini Kandungan yang berikutnya yaitu adalah carrot oil atau minyak wortel yang berfungsi untuk memperbaiki kulit yang kering dan juga menyebabkan kelembapan kulit Kandungan yang terakhir yaitu adalah walnut scrub yang sama seperti tadi fungsinya yaitu adalah untuk exfoliator alami Oke ini dia tekstur dari yang varian carrot and milk Jadi dia tuh punya tekstur yang lembab-lembab juga Terus dia juga punya butiran-butiran yang sangat kecil-kecil Tapi sama seperti tadi dia itu menurut aku kalau dari sisi scrub levelnya itu masih di medium ya Jadi nggak bener-bener halus jadi ada di mediumnya gitu Dan disini juga ada tambahan butiran-butiran atau bubuk dari walnut scrubnya yang digunain untuk penunjang dari exfoliator alami Oke next kita ke varian yang terakhir yaitu varian yang coffee salt scrub Dan dia itu ada kandungan olive oilnya dan vitamin Enya juga Terus dia itu punya tagline loh disini Yang tadi-tadi kayaknya nggak ada tagline-nya Kalau ini tuh ada tagline-nya yaitu George's Lee Smooth Skin Dari tagline-nya itu kayak yang kulit halus yang cantik Ini tuh kayak yang paling menggoda ya Ini kayaknya yang paket lengkap kayaknya yang ini deh Terus dia itu ukurannya beda dibanding yang tadi Kalau yang tadi itu 350 nih 350 gram sebesar ini Dan kalau yang ini tuh 280 gram Tuh jadi perbandingannya segini Dan aku mau kasih tau aromanya Ini mumpung aku cium aromanya Ya tuh aromanya tuh kayak ada aroma kopinya udah pasti Ada aroma kopinya Kalau kalian tau ciki yang coklat itu Nah itu ya aromanya mirip kayak gitu Tapi disini ada paduan aroma kayak agak jamu gitu Kalau menurut aku sedikit-sedikit banget ada aroma jamunya Sedikit ada aroma jamunya bener Nah sekarang aku mau lanjut ke kandungan yang ada di dalamnya ya Jadi dia tuh punya kandungan yang pertama itu adalah coffee grouch Atau bubuk kopi Yang berfungsi sebagai exfoliator alami Dan kalian perlu tau kalau bubuk kopi ini merupakan salah satu exfoliator terbaik Karena dia memiliki tekstur mie yang sangat cocok untuk exfoliasi Kandungan yang berikutnya yaitu adalah licorice extracts Yang berfungsi untuk melebabkan sebagai antoksidan Yaitu dengan cara menetralkan dan dikal bebas Dan yang terakhir itu dia juga dapat mencerahkan kulit Wow banget ya Kayaknya ini kandungan yang paling menggoda ya Kandungan yang berikutnya yaitu adalah kolagen Yang berfungsi untuk menutris kulit dan mencegah penuaan Seperti mengencangkan kulit Kandungan berikutnya yaitu adalah vitamin E yang berfungsi untuk melembabkan Dan kandungan yang terakhir yaitu adalah vitamin B3 Yang berfungsi untuk meratakan warna kulit Nah ini dia body scrub yang varian coffee-nya Jadi dia tuh punya warna itu kecoklatan ya Atau antara coklat dan abu-abu gitu Terus dia itu juga punya tekstur yang cukup halus Tapi sama seperti sebelumnya dia itu punya level itu menurut aku masih di medium ya Untuk ukuran scrubnya dia tuh masih di medium Jadi gak bener-bener halus banget tapi udah halus gitu Terus disini juga ada tambahan dari bubuk kopi Yang berwarna kehitaman ini gitu Ini bubuk kopi ini gunanya adalah untuk penunjang dari ekspoliator alaminya juga Teksturnya tuh sama seperti sebelum-sebelumnya Dia tuh punya tekstur yang lembab-lembab gitu ya Jadi gak bener-bener kering Oke sekarang aku mau kasih tau bagaimana cara pemakaiannya Jadi yang pertama itu kita harus basahin dulu Badan atau bubuk kita yang mau kita pakein scrubnya gitu Jadi kalau kita mandi kita siram dulu Badan kita sama air semuanya Terus setelah itu Setelah udah basah kayak gini Baru deh kita ambil scrubnya Terus kita balurin di badan yang mau kita pakein scrubnya Cara balurinnya itu atau cara gosok-gosoknya itu Dengan gerakan melingkar ya Dan cara gosoknya itu jangan ditekan Tapi kayak ngawang-ngawang aja gitu Jadi yang penting ke gosok atau ke usap gitu Jadi diusapnya tuh ringan-ringan aja ya Jangan kenceng-kenceng Karena ini kan ada scrubnya Kalau kenceng-kenceng itu Nanti takutnya kulit kita malah iritasi Jadi bener-bener kayak cuma ngawang-ngawang aja Kayak cuma diusap-usap halus aja Terus kalau sudah diusap-usap secara merata kayak gini Baru kita diamin selama kurang lebih 3 menit ya Dan setelah kita diamin selama 3 menit Setelah itu baru kita bilas dengan air bersih Oke itu dia tadi cara pemakaiannya Jadi dari ketiga varian itu Semuanya itu memiliki cara pemakaian yang sama ya Oh iya tadi aku lupa kasih tau Jadi sebelum mulai untuk pake scrubnya Kalian tuh harus mandi dulu Atau ya kayak mandi seperti biasa dulu gitu kan Jadi kayak siram dengan air Terus abis itu pake body wash Terus abis itu baru kita siram lagi dengan air bersih Baru setelah bersih itu Baru kita mulai pake scrubnya ya Jadi biar scrubnya itu bener-bener bekerja Di kulit kita yang sudah bersih Oke sekarang aku mau kasih tau bagaimana Hasil pemakaian aku Atau first impressionnya aku saat pertama kali Pake body scrub ini Jadi semua body scrub ini Udah aku cobain Dan aku pake di area yang berbeda-beda gitu Jadi yang tangan yang mana Yang kaki yang mana Dan yang badan yang mana gitu Jadi menurut aku Kalau dari sisi tekstur Untuk ke badan itu Kalau menurut aku ya Karena aku gak pernah pake Yang ada scrubnya yang Berasa banget dan banyak kayak gini Jadi menurut aku tuh bisa dibilang aku masih cukup shock gitu ya Jadi mungkin karena aku belum pernah pake Jadi aku ngerasainya tuh kayak menurut aku masih agak kasar ya Tapi kalau untuk kalian yang udah biasa pake scrub sih Kalau menurut aku ini bakalan Kayak Gentle menurut kalian gitu Tapi karena aku gak pernah pake Jadi aku ngerasainya tuh masih cukup kasar gitu Padahal kan kalian bisa liat tadi kan teksturnya bener-bener halus ya Jadi saran aku kalau untuk kalian yang belum pernah pake yang ada scrubnya Kalian bisa pakenya tuh sedikit aja dulu Terus kalian balurin diratain ke banyak area gitu Jadi bener-bener cobain sedikit aja dulu Dan ngusapnya tuh bener-bener kayak ngawang-ngawang aja gitu kan Kayak bener-bener ngusap bukan ditekan ya Untuk yang pemula ataupun yang udah advance itu sama Jangan ditekan karena ini ada scrubnya Nanti bisa bikin kalian iritasi Terus setelah dipakai dan dibilas Rasanya di kulit aku tuh kayak licin-licin gitu Tapi licin-licinnya itu bukan minyak ya Karena aku pernah pake body care dari merek lain Dia itu punya tekstur atau hasil setelah pemakaian itu Dia tuh rasanya tuh licin-licin Dan aku liat itu kayak ada minyak-minyaknya gitu Jadi memang berminyak gitu Jadi kesannya lembut tapi ternyata minyak gitu Tapi kalau ini tuh enggak Dia tuh rasanya tuh kayak kita pake Atau kita habis mandi biasa Terus tapi pas dipegang tuh kayak lembut gitu Jadi kayak lembut atau licin-licinnya itu karena lembut gitu Enak nih pokoknya Kalau aku sih suka ya Suka banget malah Jadi kalau dari segi hasil pemakaian aku tuh suka banget Selanjutnya soal aroma ya Jadi aku mau kasih tau Setelah pemakaian body scrub itu Wanginya itu ternyata masih menempel di kulit kita Tapi walaupun aromanya itu memang enggak kuat Bahkan bisa dibilang super soft ya Jadi hampir enggak ada gitu Cuman ada Jadi kalau dicium kayak gini tuh harus nempel gitu Ada gitu Tapi kalau baru-baru pake Agak jauh masih kecium sedikit lah ya Gitu kayak gitu Jadi enggak kuat-kuat banget Jadi buat kalian yang enggak suka sama aroma yang kuat Ini cocok banget untuk kalian Oke sebelum aku close Aku mau kasih tau dulu Jadi Yoko Gold ini punya varian yang super banyak gitu Jadi kalian bisa sesuaiin aja dengan kebutuhan dari kulit kalian masing-masing Jadi aku mau kasih tau apa yang aku punya Jadi kalau untuk Yoko Gold yang Coconut Milk ini Varian yang ini Ini tuh lebih diperuntukkan untuk melebakkan kulit Walaupun dia ada fungsi-fungsi lain Tapi fungsi utamanya itu lebih untuk melembabkan kulit Sedangkan untuk varian yang carrot milk ini Dia tuh fungsinya tuh Untuk mencerahkan dan juga melembabkan Dan menurut aku kandungannya tuh kayak kifte-kifte gitu Antara keduanya Sedangkan untuk yang varian coffee ini Dia tuh berfungsi untuk mencerahkan, melembabkan Dan juga antioksidan Tapi menurut aku Fungsi utamanya itu lebih cenderung Untuk anti penuaan dan juga mencerahkan Untuk kalian yang tertarik untuk cobain juga produk ini Kalian bisa lihat link di deskripsi aku nanti ya Menurut aku kalian tuh harus banget cobain produk ini Karena selain dia bagus Dia juga gampang didapat gitu Kalian bisa beli dimana aja Di marketplace bisa, di offline bisa Terus selain itu dia juga punya banyak varian Terus dia juga sudah bepong Dan dia juga sudah mendapatkan predikat nomor 1 di Thailand So kayaknya gak ada alasan deh buat kalian gak coba Oh iya aku mau kasih tau lagi Dan dia tuh harganya affordable banget Kalian perlu tau Kalau harga dari 350 gram ini Yang sebesar ini dan sepenuh ini Ini tuh harganya itu gak sampai 50 ribu Dan itu murah banget kan ya Untuk ukuran body carry Yang udah punya kualitas sebagus ini So you must try Oke itu dia tadi review secara keseluruhan Dari results body scrub Yoko Goldnya Untuk kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa like-nya ya Comment dan juga subscribe channel aku Supaya keminkan semangat lagi Dan supaya channel ini semakin berkembang Terima kasih untuk kalian yang semua ini udah nonton Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tau saat aku upload video baru Wassalamualaikum Wr Wb See you on my next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax